All New Chevrolet Spark Sekarang Chevrolet lagi ngetrend semuanya di emblemin All New Tapi kali ini ini bener-bener All New Bukan seperti Trax dan Trailblazer yang cuma facelift Dia desainnya juga lebih cantik Untungnya masuk ke Indonesia Disini headlampnya dimasukkan tipe yang proyektor dan DRL Walaupun proyektornya masih halogen biasa Bumpernya juga desainnya cantik Sekarang logo grill Chevrolet nya ada di bagian atas grill Bukan di tengah-tengah bumper lagi Ini ada fog lamp dengan list groom Dan list groom yang mengilingi tengah bumper Kita lihat ke mesin Jadi sebenarnya Chevrolet Spark ini sudah naik kelas ya Kalau yang sebelumnya kan 1200 cc Kalau yang sekarang ini dia sudah 1400 cc Jadi sekarang sudah bisa bersaing dengan Mars yang varian 1500 Begitu juga untuk Justin Yaris yang 1500 Tapi hebatnya harganya masih di bawah 200 ini Masih 196 juta Ini kita lihat ruang mesin juga finishingnya bagus Sudah dicat warna body Dan juga untuk engine hood sudah dicat Walaupun belum ada peredamnya Velg sayangnya yang masuk ke Indonesia Bukan yang versi atas yang 16 inci Masih yang 14 inci Dengan profil ban 165-65R14 Dengan ban Continental Conti Eco Contact Disini sayangnya belum ada sandispion Masih polos ini Belum ada sandispion Dan juga disini dia belum kilos entry Karena masih pakai kunci lipat biasa Nah ini Kuncinya model kunci lipat Belum start stop button Di door trim kita lihat lengkap ini tombol central lock Window lock Power window 4 sisi Untuk pengaturan spion Walaupun belum ada electric detractable Handle sudah chrome Ini ada penyimpanan Dan juga dibawain ada cup holder dan speaker Nah ini untuk tuas lampunya Dia belum ada auto Untuk pengaturan lampu Pengaturan Arah sorot ketinggian lampu Dan untuk dimer Keterang redup Cahaya instrumen kabin Nah hebatnya dia di kelas city car Di bawah 200 sudah punya fitur Vehicle Stability Control Kalau awalnya Vehicle Stability Control Di kelas city car hatchback Itu cuma punya Di Nissan Mars 1500 cc Tapi sayang sekarang Nissan Mars 1500 cc Itu udah 200 lebih harganya Jadi ini satu-satunya Mobil di bawah 200 Yang sudah punya Vehicle Stability Control Nah ini ciri khasnya Roll light Kayak mobil Eropa Jadi dia untuk mengatur Viper di sisi kanan Dan mengatur lampu Di sisi kiri Dan uniknya lagi Untuk pengaturan MID Juga ada di sisi Tuas lampu ini Menu Dan untuk mengatur menu-menunya Coba kita nyalakan yuk Ini speedonya mirip banget Kayak speedonya Seprol light tracks Yang ada di video satunya Cuma dia bedanya Layarnya masih Ini mantul ya Layarnya belum full pixel Dia masih seperti layar Calculator biasa Kita hidupin Oke Nah itu layarnya Calculator Dan juga menu MID nya Masih terbatas Ini ada umur oli Ini juga ada Odo Dan kalau kita geser Ini ada jam Ada rata-rata konsumsi BBM Ini coba Saya dekatin Nah ini Rata-rata konsumsi BBM Real time konsumsi BBM Kalau jalan ada Dan ini Sisa range bensin Ini posisi P Speedo mirip banget Ini kepunyaan tracks Cuma bedanya tracks Tadi MID nya udah full pixel Kalau ini masih layar Calculator AC juga masih biasa Kenop Belum digital auto climate Tapi disini lengkap Sama heater Dan pengaturan arah Semburannya lengkap Termasuk devolgar kaca depan Ini untuk pengaturan Open close airnya Dari tuas di Sisi Paling luar Putaran paling luar Ini dia finishingnya Black piano glossy Jadi setnya mewah Dan hebatnya lagi Dia Head unitnya monitor Yang terintegrasi Menu nya ini Nah ini saya nginapigasinya Belum aktif nih disini Audio Dia juga bisa disambungkan Ke telepon Serta di setir juga Sudah ada pengaturan audio Dan juga untuk bluetooth telepon nih Safety Ya masih dual SR-SR bag Ini ada finishing silver juga Di setirnya Sepion tengah Dia masih biasa Ada naik view Belum auto Ini disini ada lampu baca Nah ini uniknya disini ada Indikator passenger seat Nanti kita coba Dari sisi penumpang Kayak di pesawat Jadi ada di atas Indikator passenger seat belt nya Nah ini ada Kaca di Sunvisor Walaupun luar di lampunya Begitu juga di sisi Penumpang depan Hand grip Sudah model retract Seat belt Belum ada hand gesture Tapi modelnya bagus nih Di pintu juga masih full Plastik Belum ada fabric Di sini tetap ada cup holder dan door pocket Nah ini melaci penyimpanannya ada di sisi sini atas Ini tadi airbag Dual SR-S airbag Dan di sisi bawah Masih terbuka biasa Di bagian tengah sini ada socket lighter Dan juga USB dan port aux Serta ada dua buah cup holder Dan ini hanya tersedia satu varian di Indonesia CVT LTZ Dan ini park brake nya masih biasa Gak ada armrest Gak ada armrest hanya Kapal holder Penyimpanan di sini Dan ini setirnya Pengaturannya Dia bisa tilt Sayangnya belum teleskopik Cuma tilt aja Kita lihat ke belakang Ini tadi di bawah ada tuas untuk membuka cup mesin Dan ini ada tuas untuk membuka tanky bensin Nah ini uniknya Dia handle pintunya kayak crossover Kayak Nissan Juke atau Honda RV Jadi dia di atas untuk membukanya Masuk ke belakang Di sini masih belum ada seatback pocket Lumayan nih lega Di posisi nyitir saya Masih lumayan banget Dua-duanya belum ada seatback pocket Kursi juga masih full fabric bahannya Sama ini tadi kayak di depan Masih full plastik Sayangnya juga di bawah Gak ada door pocket maupun cup holder Di belakang ini Pelipatan dia 60 Dan ini 40 Dan untungnya headrest sudah lengkap Setiap penumpang belakang Mendapat headrest yang bisa diatur Tinggi rendahnya Nah sayangnya di sini belum ada handgrip Di belakang Belum ada handgrip Handgrip tadi cuma ada di depan Kita lanjut lagi Lihat bagasinya Ini juga stop lamp Masih belum flat Masih bawah lamp biasa Nah ini tipenya LTC Yang masuk ke Indonesia cuma LTC Lantena masih short wall Cuma ini lagi dicopot Belakang lengkap ada rear defogger Dan rear wiper Kita coba buka Nah ini tombol elektris Ini bagasinya Ada separatornya Walaupun imut banget separatornya Ini bagasinya Gak terlalu besar Tadi bisa dilipat 40 60 Di sini juga ada lampu bagasi Sayangnya belum ada sensor parkir Ini tadi desain handgripnya yang unik Coba sekarang kita Perhatikan Indikator passenger seatbelt Jadi ini mesti didudukin dulu Nah ini Baru dia nyala Indikator kalau Sudah terdetect ada penumpang Di sisi kiri depan Baru dia ada peringatan Jadi kayak naik pesawat Ini dia di atas Unik Lagi ke bagian depannya Nah ini tadi DRL-nya Ini beran DRL Karena begitu kontakon Masih nyala dia DRL-nya nyala Sayangnya proyektornya Masih halogen biasa Lomlet atau HID Oke Sekian review saya Mengenai Safe Roll Terima kasih